Intro Kalau bel sudah berbunyi saatnya Ayo sekolah Kembali lagi di podcast Ayo sekolah episode keempat Sekarang kita undang Bapak Ketua KKG Gugus 9 Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kita sambut saja langsung Bapak Surmanto Adam Terima kasih Pak Adam sudah mau hadir Ke podcast Ayo sekolah Sdn Sumber Jaya 05 Ini saya undang Pertama ini Pak Adam ini Adalah Ketua KKG Di Sumber Jaya Gugus 9 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Dia juga jadi ketua-ketua Seluruh kegiatan Di akhir tahun pelajaran ini Rombongan Pak ya Pertama ketua ujian kelas 6 Ketua ujian besok SAT Ketua Lomba Literasi Ketua Lo Pentasni Pesta siswa nanti Banyak tuh Miksnya deketin Mbak Biar kedengeran Oke siap Kalau dulu Nostalgia dulu Ini sekolah Belnya bunyinya gimana Zaman Pak Adam Kalau Ini emang kisah Kisah segit ya Kembali lagi kita Rewin Kalau zaman saya dulu Untuk bel sekolah Mesti Pakai Bantalan kereta Bantalan kereta Jadi yang Bentuk ke kotak Jadi Kan kalau Bantalan kereta Ada besinya Yang tebal tuh Nah itu Digantung Ada bolongannya digantung Digantung Persis di depan Pintu kantor Jadi kalau bunyi Lontak-lontak Nah itu udah Masuk Masuk tuh Udah masuk tuh Jadi tuh Kalau udah bunyi Bahaya Udah bukan bahaya lagi Sebab kalau Kalau belum Siap-siap masuk Itu biasanya Kepala sekolah saya tuh Namanya Pak Wahyu ya Wahyu orangnya Sangat disiplin Datang Dulu kan Dia rumahnya jauh Tapi ketika Dia berada di sekolah itu Selalu lebih awal Lebih pagi Berbanding guru-gurunya Jadi dia udah Udah datang tuh Tengokin Satu dari ujung Kelas Sampai Ujung lagi Sampai balik lagi Terus keliling ke belakang Jadi kalau semua udah Konstitusif Baru Itu Bel itulah yang paling Paling Memoris banget Yes pasti Bel-belnya Beda-beda Unik-unik Dari jaman ke jaman Pertanyaan yang pertama Kenapa diundang Awalnya Ini kan momennya Momen di akhir tahun Oh gitu Ujian Banyak Pengen sharing Tentang Menikapi Menikapi Setelah ujian Betul Orang tua itu Menikapinya seperti apa Seharusnya Orang tua Ketika anaknya Mendapatkan Sebelum ulangan Dimotivasinya Seperti apa Setelah ulangan Dimotivasinya Seperti apa Jadi Pengen tahu Di sharing Karena sempat dulu Viral Yang di Instagram Di social media Yang Bu Nani Saya Buka dulu ya Nanti di edit Di layar ada Ujian anak Nilai kimianya Anak itu punya karakteristik Yang berbeda Ketika Orang tuanya Sudut pandangnya Hanya terpaku Kepada nilai Kamu harus dapat nilai sekian Sekian Padahal itu bukan Kehebatannya si anak Nah Menurut Bapak Bisa diberikan Pesan-pesannya Kepada orang tua Setuju banget Sangat setuju Jadi Sebenernya Kalau Awal-awal Yang ada Di pikiran Para orang tua Biasanya Menginginkan Bahwa anaknya itu Selalu Mendapatkan nilai Bagus Kalau zaman saya kan Dulu Nilai 10 Sekarang kan Ratusan Kalau sudah dapat nilai 10 Biasanya Senang Dan itu Tidak dipungkiri Bahwa Hampir Banyak Bahkan Umum menjadi Hal yang umum Bagi orang tua Inginnya Anak itu Mendapatkan Posisi Teratas Teratas Perat mungkin Bagi orang tua Bisa dikerti Ke tetangga Apalagi Kalau misalnya Dia Nilainya Lebih baik Daripada Temennya Ada kebanggaan Orang tua Nah ini Banyak lah Ya Itu yang harus Men set Gimana sih Kau yang Ayo coba Tidak salah Sebenarnya Tidak salah Orang tua itu Tidak salah Untuk Menginginkan Anak itu Yang terhebat Tidak ada Salahnya Cuma Barangkali Yang harus Diluruskan Adalah Bahwa Setiap Manusia itu Punya karakteristik Intinya gini Orang tua itu Inginnya Anak itu Menguasai Semua Iya Semua bidang Semua bidang Dikuasai Itu Tetapi Orang tua Tidak Tidak Begitu Mengetahui Seperti apa sih Anaknya itu Seperti apa Nah Kalau kita Berkaca kepada Tujuan pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara Itu kan ada Paling tidak ada tiga Jadi Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu Pendidikan adalah Tuntunan Tuntunan Agar anak itu Memahami pengetahuan Kedua Agar anak ini Berkembang Tiga Ada sehat Jadi Kalau menurut Ki Hajar Dewantara Anak itu Kalau kita Melihat Tabula rasa ya Teori tabula rasa Jodok gitu Masih ingat saya Itu kan Anak ibarat Kertas putih Iya Nah Terserah orang tua Mau menorehkan Warna apa Mau menuliskan apa Itu Ibarat Tabula rasa Tapi kalau Menurut Ki Hajar Dewantara Yang kita pahami bahwa Anak itu Sudah memiliki Coretan Gitu Coretan-coretan Tapi masih Samar Nah Maka Sebagai orang tua Sebagai pendidik Itu kita tinggal hanya Hanya mempertebal Oh Gitu Makanya disitu Menonton Orang tua dan guru Mempertebal Mempertebal saja Bahwa itu sudah Mereka sudah punya karakternya sendiri Iya Punya Apa Punya Apa Kemampuan masing-masing Nah Jadi sebagai pendidik Ataupun orang tua Hanya mempertebal saja Saya pernah melakukan Sebuah kegiatan Dan ini saya lakukan Sudah Tiga tahun Sudah tiga tahun Ketika Saya Belum memulai Suatu pembelajaran Di kelas awal Kelas awal Saya masuk Tahun ajaran baru Saya selalu Mengumpulkan Orang tua Iya Nah Saya kumpulkan Untuk apa Saya coba untuk Memahamkan Memahamkan Dengan istilah Kalau bahasa ini Bahasa kerennya Parenting kelas Iya Parenting Saya undang semua orang tua murid Saya undang orang tua murid Kemudian saya sampaikan Kepada mereka Bahwa Setiap Individu Memiliki Keunikan Iya Iya kan Individu ini anak ya Anak Anak itu memiliki Keunikan Dan Saya sampaikan kepada Orang tua Orang tua itu Selalu menginginkan Anak adalah Yang terbaik Di antara Teman-temannya Gitu Lalu Saya sampaikan juga Kepada mereka Banyak hal-hal Yang Kita tidak sadar Kita tidak sadar Bahwa Yang menjadi Kehendak Anak Eh Mengjadi kehendak Orang tua Itu terkadang Membuat Belenggu Belenggu Jadi si anak Yang aslinya Bukan Karakternya Bukan disana Karakternya disitu Misalnya dia Anak itu karakternya B Tapi dipaksa ke A Iya Gitu kan Dan demikian Nah maka Perlu Kita sampaikan Yang pertama adalah Bahwa Sekolah itu Tujuannya bukan Mendapatkan Ranking Iya Iya kan Biasanya kalau di Pembagian rapat kan Ditanya Ditanya Pertama pertanyaannya Orang tua pasti itu Iya Anak saya dapet ranking Gak pak Gitu Anak saya masuk Sepuluh besar gak Saya sampaikan Kalau hal itu terjadi Pada Murid saya Saya katakan Murid saya ini Ranking satu semua Iya Tidak ada ranking dua Semuanya ranking satu Itu yang harus dipahami Kenapa Karena kita tidak Bicara tentang Angka-angka Kita tidak Tidak mengatakan Bahwa Angka-angka itu adalah Akhir dari sebuah Obsesi dari orang tua Tapi kita bicarakan Bahwa anak ini Kalau Mereka itu Dititipkan kepada Saya Iya Iya kan Maka itu adalah Bibit Masih bibit ya Masih bibit Karena orang tua gini Si petani baru tanam Tapi sudah berharap Tumbuh buah Iya Iya kan Tumbuh daun yang banyak Tapi kan kalau Orang tua itu sebenarnya Dengan anak Itu anak Ibaratnya bibit Bibit itu artinya Kita tanam Di media yang Baik Dikasih nutrisi yang baik Dirawat yang baik Kemudian dikasih cahaya yang baik Artinya cukup dengan cahaya Nah Biarkan anak itu Berkembang Sebagai mana Kehendak dia Gitu Jadi orang tua Tidak boleh memaksa Cabangnya harus Seperti ini Tumbuhnya harus Seperti ini Akarnya harus Seperti ini Bahkan dipaksakan Gitu Iya Kalau tumbuhan Saja kita Paksakan Gitu kan Kita bentuk Seperti apa Apa bedanya Dengan bonsai Iya Bonsai indah Gitu Tapi Kerdil Kerdil Gitu Nah itu yang kita Kita tidak inginkan Maka Saya sangat setuju Dengan pendapat Dari Bu Nani ini Kenapa demikian Karena Itu terjadi pada Diri saya dulu Iya Gimana itu Diri saya ketika Dipaksa harus bisa Matematika Pada saat itu Saya memang Tidak begitu Menyukai matematika Awal kan Saya harus dipaksa Tapi saya lebih cenderung Kepada seni Seni Iya Jadi ketika Belajar itu Belajar di rumah Kalau ketika diawasi Ya saya belajar Serius Gitu kan Tapi ketika Orang tua Tidak Ada Gitu Orang tua tidak ada Saya nyolong-nyolong Untuk melukis Jadi menggambar Gitu Saya ambil Saya ambil Foto Gitu Foto Entah foto Siapa Gitu Saya coba gambar Gitu kan Dan ketika Orang tua saya datang Saya tutup lagi Gitu Saya pura-pura belajar Artinya Pak Saya memiliki Sesuatu yang Menurut pandangan Pribadi saya Pada saat itu Saya suka ini Gitu Suka melukis Gitu Nah Dan itu Akhirnya Saya coba terus Dan Tapi gini Sebelum Keakhirnya Orang tua Bapak Ketika Ketahuan Mungkin Yang disampaikan Kamu jangan Gambar Harus gini Nah Yang Yang dilakukan Orang tua Yang terjadi Dan yang seharusnya Gimana Ya Pada saat itu Pernah ketahuan Jadi Ketahuannya Ketika Dilihat buku pelajaran saya Banyak coretan Gambar-gambar terus Gitu Saya Ketika belajar Belajar Kerjanya Gambar Terus Gitu Ya Mau gimana lagi Tapi ketika Saya di sekolah Saya punya Guru namanya Pak Samsuri itu Dia memang Memiliki Kemampuan ya Dia mau Diajak Tentang Sini Musik oke Lukis oke Ketika saya Menyodorkan Gambar saya Saya selalu mendapatkan Yang terbaik Dari gambar saya Jadi Dan itu terjadi Pada setiap hari Sabtu Jadi gini Kalau saya boleh Simpulkan Ketika Pak guru Pak Adam Menjalankan Apa ya Karakternya tadi Terus Diapresiasi Oleh gurunya Makin nyaman lagi Disitu Makin nyaman Makin nyaman lagi Makin Apa ya Pengen lebih Explore Karena disitu Menerima Yang namanya Apa ya Dihargai Dihargai Itu karakter Anak kan begitu Iya Mau dihargai gitu Nah itu berlanjut Sampai saya Apa Sampai saya Sekolah Ke jenjang Berikutnya SMP Bahkan SMP pun Saya sudah bisa Apa Menggunakan Berbagai macam media Dan Alhamdulillah Artinya Saya menemukan Ini loh Yang saya inginkan Tapi Itu Pengalaman ya Pengalaman saya Makanya Ketika Bu Nani Membuat Status Ada seorang Apa Seniman Tidak butuh Matematika Seorang Olahragawan Tidak butuh Fisika Fisika Yang dibuat Fisiknya Iya Sangat setuju Kenapa Karena itulah Itulah yang namanya Anak Dia punya Karakter yang Sudah Apa Allah titipkan Tinggal bagaimana Orang tua itu Menemukan Untuk Untuk apa Untuk memperkuat Karakter itu Iya Seperti itu Oke Tadi Gitu ya Jadi kesimpulannya Yang Pak Guru Sampaikan Setiap anak Mempunyai Karakter yang Berbeda-beda Betul 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 Jadi tugas Orang tua Dan guru Tidak bisa Mengarahkan Si Anu Si A Jadi si B Si B Jadi si C Si anak Sudah mempunyai Karakternya sendiri Nah pertanyaan selanjutnya Kalau emang Anak itu Sudah punya Karakter sendiri Gimana sih Cara Identifikasinya Oh anak ini Lebih kesini Terus Si Orang tua itu Ngarahinnya gimana Jangan hanya Saya mau anak saya Mau begini Dia harus kan Berapa ya namanya Diri sendiri kan Jadi kayak Anak saya maunya begini Tapi dia begini Nah orang tua itu harusnya Bagaimana gitu Pak Nyikapin Gejolak jiwanya Iya Sebenarnya kalau Kalau saya Pernah Apa Dengar gitu ya Dengar dari Dari Apa Beberapa Ahli ya Sebenarnya Semenjak Dia dalam kandungan Sebenarnya udah Udah ketahuan Pak Iya Ada juga tuh pernah Dengar Jadi kalau Kalau kita mau tahu Bagaimana nanti Anak kita Ketika lahir Ya perhatikan Ketika Dalam kandungan Anak biasanya merontak Itu sering bergerak Dan ini Ketika Saya Saya sandingkan Dengan anak Saya itu Kok iya gitu Kok iya gitu Nirit Nirit Ketika Uminya itu Mengandung Itu Itu Sampai gak bisa Selalu bergerak Aktif gitu Sampai Terkadang Sedih Melihatnya gitu Tapi Dan Saat ini Saat ini Umurnya Sudah 3 tahun ya Sudah Mulai jalan ke 4 Ternyata Ya betul Ternyata Seperti ini Karakter 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 anak Dan Ketika Dia sudah Sekolah Dia sudah berada Di lingkungan pendidikan Kemudian bagaimana sih Kita Ketika sudah tahu Karakter anak Seperti ini Dia menyukai Apa Seni Dia menyukai Olahraga Dia menyukai Bidang-bidang lain Tugas orang tua itu Sebenarnya Adalah Menjembatani Ataupun Mendukung Yang menjadi Kebutuhan Kayak Pas Pak Guru Di hari Sabtu Dapat nilai Apa sih hari itu Senang banget Senang gitu kan Gaubahnya Saat sekarang kan Sebagai guru Kalau misalnya Pelajaran Pelajaran-pelajaran Tertentu Ada ketika Pelajaran hari Kamis lah Saya ada Pelajaran matematika Itu bagi Anak yang suka Matematika Hari ini Matematika ya Oh iya Pak Guru Senang Tapi bagi Mereka yang Punya karakter Lebih Otakan Lebih Cenderung kepada Seni Lebih Cenderung kepada Olahraga Tentu kan Ga menjadi Apa Menjadi Kebahagiaan Nah intinya Ya Ya inilah gitu Anak dalam Kelas itu Ada 20 ya Mereka 20 Kan beda-beda Gitu kan Nah maka Bagaimana caranya Ketika Kita berada Di sebuah Ruang kelas Gitu kan Dan pelajaran itu Juga harus berjalan Normal gitu Paling tidak Ketika kita Mengajar itu Kita mencoba Mengkombinasikan Gitu Mengkombinasikan Kesukaan Mereka Apa Oh jadi Ini matematika Tapi di Comben Dengan Yang dia suka Yang dia suka Gitu apa Misalkan kalau dia Sukanya olahraga Kita Pakai bola Gitu Kan bisa saja Kita coba Di lapangan Gitu Matematika Tadi Belajar Gitu Kalau dia sukanya Tentang seni Ya coba Gitu Kita Padukan Dengan Gambar Gambar Gitu Makanya Kalau kita Langsung Kepada Angka-angka Aduh Stres Apalagi Sudah Sudah Anak Gak suka Matematika Kemudian Dikasih Beban PR Apalagi Kalau ngasih PR-nya Lewat Batas Kan Gak Sian Juga Artinya Kita Kasih Ruang Dimana Anak Itu Bisa Mengembangkan Kemampuannya Jadi Ada ruang-ruang Tertentu Yang Mereka Bisa Berkembang Disitu Berarti Identifikasi Dulu Ya Betul Identifikasi Anak Ini Kemana Dan Ketika Sudah Di Identifikasi Kita Jadi Yang Lebih tua Ini Menjadi Jembatan Untuk Menyalurkan Karakter Si Anak Tersebut Jadi Betul Jadi Kalau Seat Ini Anak Kita Tanya Kamu Mau Punya Cita-cita Apa Pasti Jawabannya Apa Ya Kalau Jawaban Anak SDM Dokter Pilot Kayak Gitu Gak Ada Yang Spesifik Karena Betul Tapi Ada Juga Yang Bingung Yang Bingung Dia Gak Bingung Cita-cita Gak Tau Apakah Dia Yang Malah Mengerti Karakter Tapi Dia Gak Berani Ngomong Apa Dia Yang Termasuk Itu Atau Emang Dia Ngeblink Menurut Pandangan Saya Dia Punya Karakter Tapi Dia Belum Memahami Kalau Karakternya Itu Nanti Arahnya Kemana Dia Mudah Tau Karakter Karena Dia Gak Ngikutin Temen As Buny As Buny Karena Yang Mereka Tau Yang Namanya Sebuah Profesi Dokter Pilot Tentara Guru Nyebut Gampang Yang Mereka Gak Paham Kalau Dia Misalnya Sukanya Dengan Melukis Dia Nanti Jadi Apa Dia Sukanya Menulis Dia Jadi Apa Kalau Sukanya Menulis Dia Jadi Apa Itu Tugasnya Pendahulu Orang tua Atau Guru Itu Artinya Mereka Harus Dipahamkan Ini Kalau Misalnya Dia Sukanya Menulis Dia Bisa Saja Ketika Dia Menjadi Seorang Melukis Yang Profesional Bisa Kalau Dia Memahami Tentang Agama Mungkin Dia Bisa Menulis Kitab Itu Yang Jarang Atau Dia Pemimpinnya Teriak 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 Ada Yang Sebetulnya Manggulnya Kencang Bisa Jadi Dia Nantinya Jadi Seorang Pemimpin Karena Pemimpin Memang Harus Gitu Ya Intonasinya Harus Kencang Karena Jadi Seperti Itu Jadi Karakteris Itu Bisa Kita Pahami Ini Anak Kita Kok Gampang Sedih Gitu Nah Itu Juga Sama Sebuah Karakter Yang Harus Kita Pahami Cederung Berarti Melankolis Anak Ini Melankolis Kan Bisa Kita Pahami Ini Kalau Mendengarkan Cerita Sedih Aja Udah Langsung Wewek Nah Ini Yang Harus Kita Pahami Atau Karakteristik Yang Beda Lagi Kalau Dalam Sebuah Pembelajaran Sebenarnya Tipe Anak Itu Ada Tiga Pak Tipe Anak Tiga Dalam Belajar Yang Pertama Adalah Dia Lebih Cenderung Visual Kemudian Dia Cenderung Apa Kisnetik Kemudian Mendengar Nah Ini Tadi Ada Berapa Tiga Visual Berarti Mata Yang Lihat Mendengar Mendengar Dan Ketiga Adalah Tipe Orang Yang Selalu Bergerak Anak Oh Aktif Berapa Kinesetik Istilahnya Belajar Gaya Belajar Seperti Itu Iya Kalau Di Kelas Ada Anak Yang Cenderung Berjalan Dia Gak Bisa Diem Itu Juga Harus Dipahami Ini Ntar Dulu Ketika Si Apa Ya Si Orang Tua Ataupun Gurunya Menerima Itu Adalah Sebuah Karakteristik Mungkin Oke Berarti Anak Ini Saya Metodenya Begini Dia Mengerti Ya Tetapi Ketika Si Orang Tua Ataupun Gurutu Menerimanya Adalah Sebuah Apa Istilahnya Gangguan Mengganggu Orang Lain Nah Ini Biar Terbuka Ada Pesan Pesan Buat Rubah Mindset Yang Padahal Ini Adalah Karakteristik Anak Yang Kita Harus Kasih Arahan Buat Jembatan Untuk Yang Tadi Yang Sering Teriak Teriak Adalah Jadi Mungkin Jadi Seorang Orator Ulung Pemimpin Yang Cerewet Mungkin Terbisa Jadi Apa Pencerama Yang Gampang Nangis Itu Bisa Jadi Penulis Atau Bikin Lagu Nah Ya Itu Gimana Menarik Jadi Kalau Sudah Seperti Itu Mungkin Kalau Yang Tadi Dia Sering Bergerak Pesanak Sini Hingga Menimbulkan Pegaduhan Tinggal Bagaimana Si orang tua Itu Melakukan Sebuah Pendekatan Sebuah Pendekatan Jangan Jangan Langsung Jangan 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 Apalagi ketika kita langsung Bentak Sudah itu Hancur itu Kalau Ketanya orang Profesor-profesor Langsung Ngedown Mentalnya Makanya harus Dipahami Mas Sebenarnya Kenapa Hal itu Bisa terjadi Dan Gurunya itu Misalnya Meminta Untuk Tampil Gak Mau Kita harus Pahami Yang pertama Bahwa Kalau menurut Apa Shaili Jaber Itu Banyak Dosa-dosa Besar Orang tua Yang Tidak Disadar Satu Diantaranya Selalu Membanding-banding Yang Ini Selalu Dibandingkan Tadi Kembali Kawal Setiap Anak Karakternya Beda-beda Itu harus Dicatat dulu Harus Pakat Yang kedua Ketika Sudah Beda Berarti Tidak Boleh Dibandingkan 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 Yang pertama Di antara Keluarga Dia Kakaknya Mungkin Lebih Memang Bukan Antara Orang lain Di dalam Keluarga Jangan Dibandingkan Di keluarga Antara Adik Dengan Kakak Dibandingkan Kakaknya Bisa Bisa Mengerjakan Tugas Matematika Secara Mandiri Lalu Adiknya Belum Mampu Lalu Dijastifikasi Kamu itu Kakek Kakak Maaf ya Kamu itu Bunuh Lihat dong Kakakmu Waktu Kelas Enam Bisa Ini Ini juga Nggak Boleh Nanti Ujung-ujungnya Dia akan Dia akan Merasa Kecewa Pasti Kecewa Kenapa Dia merasa Tidak Tidak Sama Dengan Kakaknya Dia merasa Memiliki Kekurangan Dengan Kakaknya Padahal Kenapa Dia memiliki Kelebihan Iya Itu tadi Dia memiliki Kelebihan Yang berbeda Dengan Kakaknya Tapi Orang tuanya Ingin Menjustifikasi Secara Farsial Semua Sama Yang kedua Tadi Membanding-bandingin Nggak boleh Apalagi Dibandingkannya Dengan Orang lain Tentu Kan Akan Merasa Minder Yang kedua Terkadang Suka Memarahi Di depan Orang Misal Dia Dimarahi Melakukan Kesalahan Ataupun Kekeliruan Lalu Dimarahi Di Depan Temannya Atau Orang Lain Itu akan Muncul Merasa Dia Tidak Nyaman Rendah Rendah Diri Itu akan Mematikan Sifat Karakter Anak Itu Tadi Bibit Yang Tadi Kita Lagi Tanam Semai Kita Mau Tumbuhkan Diomelin Sekali Layu Layu Lagi Kemudian Selalu Dikatakan Salah Ketika Dia melakukan Perbuatan Salah Kalau Seperti itu Yang terjadi Dia akan Merasa Takut Ketika Guru Ataupun Temannya Meminta Dia untuk Tampil Dia diminta Untuk Guru Untuk Memberikan Pendapat Takut Salah Ya Karena Sudah Sering Dijas Kamu Salah Kamu Salah Jadi Dia Tidak Bakal Berani Maju Apalagi Sampai Terlontar Kata-kata Yang Kurang Baik Yang Orang tua Tidak Tau Kemudian Dibicarakan Ke orang lain Orang tua Kadang-kadang Tanpa Sadar Dia membuka Aib Anak 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 Soi Majin Terus Orang tua Yang satu Merasa kecewa Dan Anak Susah Tambok Akhirnya Apa Ketika Anak Itu Berada Di Lingkungan Teman-temannya Atau Beginilah Anak Usia Yang masih Ngompol Ketika Ah Kamu Mas Ngompol Lihat Temanmu Dia Udah Tidak Ngompol Kira-kira Anak Yang Tidak Ngompol Gimana Malu Dia Bergaul Dengan Temannya Lalu Akhirnya Malayu Anak Itu Yang Harusnya Dia Tumbuh Segar Akhirnya Kurang Percaya Diri Itu Yang Membuat Mati Karakteristik Anak Salah Satu Kekurangan Bangsa Ini Di Mental Iya Kalau Ngomong Jauh Bukan Kemana-mana Pasti Kita Jauh Di Mental Tapi Ketika Kita Titik Titik Pemasalahnya Pertama Di Antara Keluarga Itu Tadi Cara Asuh Bagaimana Yang Kita Harapkan Satu Tadi Kalau Yang Menurut Dia Anak Itu Harus Memiliki Pengetahuan Iya Pengetahuan Itu Bisa Ditambah Dari Sekolah Les Yang Kedua Tadi Dia Harus Memiliki Karakter Karakter Apa Karakter Ini Dua Ada Karakter Kinerja Dan Karakter Etika Nah Karakter Kinerjanya Yang Diharapkan Adalah Dia Itu Kan Giat Bekerja Rajin Beribadah Ya Kan Itu Karakter Yang Kinerja Semangat Tapi Karakter Etikanya Dia Juga Harus Jalan Apa Diantaranya Karakter Sopan Yang Tidak Sobong Empati Terhadap Orang Lain Nah Ini Karakter Atau Yang Lain Lah Kalau Dia Punya Karakter Kinerjanya Bagus Iya Ya Kan Tapi Karakter Etikanya Kurang Bagus Wah Anaknya Cerdas Pinter Matematika Hebat Tapi Sombong Ya kan Gue Dia Anaknya Rajin Tapi Nggak Punya Sopanan Terhadap Orang lain Nah Ini kan Juga Enggak Harus Jalan Harus Berdua Nah Ini yang Diharapkan Oleh Yang ketiga Adalah Sehat Gimana Anak Mau Sehat Kalau Dia Udah Dijastifikasi Iya Murung Yang Ada Minta Enggak Mau Bergerak Kemana Mana Mager Anak Itu Jadi Kalau Misalnya Anak Itu Diem Gitu Kan Stuck Gitu Gak Mau Bergerak Pasti Ada Ada Yang Keliru Dalam Dalam Pola Apa Kita Mengawasi Anak Kecuali Si Anak Si Yang Hobinya Nulis Tadi Nah Itu Beda Lagi Tapi Ya Itulah Identifikasi Di awal Harus Identifikasi Makanya Ini Yang Harus Dipahami Bahwa Anak Itu Memang Punya Keunikan Masing-masing Dan Itu Memang Udah Allah Ciptakan Seperti Itu Kita Tebelin Lagi Garis Nah Seperti Itu Lanjut Lagi Saya Pernah Dengar Ada Dari Pesan Dari Ustadz Hari Santosa Ketika Umur 0 Sampai 14 Tahun Itu Fokus Mendidik Anak Berarti Dari 0 14 Tahun Itu SMP Sampai SMP Itu Kita Harus Fokus Mengurus Anak Nanti Di Umur 15 Tahun Kita Bakalan Menerima Hasil Yang Kita Tanam Tadi Kan Kebanyakan Mohon Maaf Saya juga Belum Menjadi Orang Tua Mungkin Ini Juga Pesen Buat Saya Ketika 0 Sampai Perbelas Ketika Orang Tuanya Sibuk Bekerja Tidak Bisa Mengidentifikasi Si Anak Pesen Bapak Gimana Itu Pesen Dari Pak Guru Karena Di 0 Sampai Perbelas Tahun Itu Adalah Masa Krusial Untuk Mendidik Anak Jangan Sampai Di 0 Sampai Perbelas Tahun Kita Mendidiknya Pola Asunya Salah Nanti Katanya Yang Uang Yang Kita Kumpulkan Ketika Kita Sibuk Bekerja Di Di Umur Anak 0 Sampai 14 Tahun Itu Duitnya Akan Habis Untuk Ngebenerin Karakter Anak Yang Kita Lalaikan Di 0 Sampai 14 Tahun Buat Nyembuhin Anak Itu Jadinya Di Umur 15 Tahun Karena Kita Tidak Apa Tidak Perhatian Kita Sebab Bekerja Tidak Fokus Di Anak 15 Tahun Ini Anak Ini Karena Tidak Mempunyai Tempat Tersa Nyaman Untuk Bercerita Rasa Nyaman Untuk Bersenda Gurau Karena Orang Tanya Sibuk Jadi Dia Mencari Kenyamanan Di Luar Jadi Pesen Bapak Buat Para Orang Tua Atau Para Anak Buda Betul Jadi Prinsipnya Seperti Itu Ini Saya Tidak Bicara Orang Lain Barangkali Saya Sebelum Jadi Guru Pernah Kerja Di Perusahaan Sebuah Perusahaan Gua Navid Lumayan Pada Saat Itu Memang Saya Harus Berangkat Pagi Jadi Berangkat Tidak Melihat Matahari Pulang Tidak Melihat Matahari Jadi Berangkat Gelap Pulang Gelap Karena Dan Istri Juga Memang Mengajar Ketika Itu Terjadi Dan Sangat Sedikit Sangat sedikit Sekali Waktu Saya berada Bersama Anak saya Yang pertama Maka Kadang-kadang Kalau Seandainya Terjadi Satu Kesalahan Berasa Sekali Jadi Untuk Mengobatinya Itu Perlu Waktu Perlu Waktu Betul Perlu Waktu Jadi Seolah-olah Saya harus Menebus Kesalahan Dosa-dosa Sebelumnya Masa lampau Sehingga Saya akhirnya Berpikir Saya harus Fokus Pada Anak-anak Saya Kenapa Demikian Satu Ketika Orang tua Orang tua Dua-duanya Sibuk Dan Anak Anak Itu Adanya Di lingkungan Entah itu Pembantu Entah itu Nenek Entah itu Atau orang lain Maka yang Tercatat Dalam Memori Memori Dia adalah Bagian-bagian Dari apa yang Biasa ada Di lingkungan Dia Misalnya Kalau Karakternya Pembantu Yang Baik Baik Ya Tapi kalau Misalnya Dia berada Di Posisi Yang Kurang Nyaman Itu kan Membahayakan Nah Ini yang Harus Dipahami Orang tua Sesibuk Apapun Sesibuk Apapun Sempatkan Untuk Berada Di Lingkungan Anak Saya Pernah Menangani Satu Kasus Saya Pernah Pernah Ngajar Di sebuah SMP Dulu Waktu Awal-awal Tahun 2012 Sampai 2014 Saya Ngajar SMP Kebetulan Dipercaya Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pada Saat Itu Saya Menemukan Kasus Anak Yang Dia Setiap Sekolah Itu Layu Matanya Jadi Gak ada Gak ada Dan dia selalu Kalau menurut Pandangan Guru-guru Selalu Selalu melakukan Satu tindakan Yang Yang Diluar Apa Peraturan Sekolah Nyari-nyari Perhatian Jadi Pada saat itu Saya mendekati Jadi ketika Ngobrol Dia hobinya Dia hobinya 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 dia ini Main futsal Kebetulan Hobi Main futsal Cara Masuknya Jadi main Barang Jadi setiap Kali Ketemu Dia kan dulu Manggilnya Kalau di sekolah Islam Habir Main futsal Hayuk Main futsal Nah Di saat itu Kenapa kok Anak ini Dengan Saya bisa Dekat Dekat Tapi Anak ini Kayaknya Anak yang Tidak Dalam keadaan Baik-baik saja Kenapa demikian Karena Didapatkan Laporan-laporan itu Anak ini Seringkali Berada di Tempat-tempat yang Yang Gak baik Dan jarang pulang Lalu Saya ngobrol Di rumah Kenapa jarang pulang Ini tujuh lu Pertanya Ketika itu Saya ngobrol-ngobrol Ngobrolnya Yang simpel-simpel aja Senengnya apa Gitu Oh iya Lah kalau seandainya Enggak sekolah Ngapain Nge-game Rental PS Itu sampai malam Terus Di rumah ada siapa Gak ada siapa-siapa Ayah Ayah kerja Ibu Ibu kerja Pulangnya berapa Jam 9 malam Oh iya Ayah ya sama Sama-sama pulang Jam 9 malam Gitu Barut Di rumah ada siapa Kakak Kakak SMA Terus Kakak kemana Kalau Ya Punya kesibukan sendiri Iya Terpikir oleh saya itu Oh anak ini sebenarnya Butuh banget Iya Orang dewasa Butuh banget Keluarga Di rumah Ketika dia berada di rumah Dia sepi sendiri Karena kakaknya yang SMA Sibuk dengan Kegiatan dia Kegiatan dia Ibunya kerja Lalu Dia Maaf ya Hampir-hampir Dia itu Apa sih Melakukan Tindakan-tindakan Yang Di luar batas Dia sampai Dengan mencoba Beberapa Apa Barang-barang Haram Gitu Lalu Saya coba Dalami Kebutuhan Anak ini Apa Ternyata Betul Dia ini Kurang Iya itu kan Kasih perhatian Itu aja Iya Saya panggil Kedua orang tuanya Di waktu lain Saya panggil Orang tuanya Saya panggil Saya tanya Kemudian Secara detail Akhirnya Saya minta Anak ini Butuh orang tua Di rumah Iya Kalau Seandainya Ibu dan bapak Dua-duanya Bekerja Maka Sampai kapan Anak ini Kita biarkan Berada dalam Ketidaknyamanan Iya Lalu Mereka Saya ceritakan Apa yang Dialami Anak ini Karena Anak itu Jujur Pada saya Dia melakukan Ini dan itu Bisa terbuka ya Terbuka Iya karena Dia dapat Kenyamanan Ketika Didekati Pak Guru Ketika kita Tanya saja Dia mulai Merasakan Ada raut wajah Yang Berbeda Dari seharinya Ya akhirnya Saya panggil Ngobrol Bersama Putuskan Siapa yang harus Berada Tentukan Ibu Karena pada saat itu Ibu juga Pekerjaannya Kan dia sebagai Kerja di luar itu Pasti Punya usaha Salon ya Nah Pulangnya malam Maka pada saat itu Mereka Bermusyawara Akhirnya Memutuskan Untuk Apa Berhenti kerja Ibunya Lalu yang kedua Anak ini Cerita dari orang tuanya Saya selalu berikan Kebutuhan dia apa Uang jajannya juga cukup Karena memang Mampu gitu Iya Mampu Dua-duanya bekerja Iya Bukan itu Iya Kalau yang diberikan Oleh Bapak Kebutuhan Berupa materi Itu tidak akan Mendidik anak Tapi coba Bapak Pernah gak Pernah gak Ajak jalan Anak Bapak Jalan-jalan aja Jalan-jalan Kemana gitu Ngobrol gitu Pernah Gak pernah Jadi selama dia Lahir itu Dididik sama nenek Anak yang gak ada Ya sudah Gitu Jadi Gak pernah itu Yang namanya Pergi gitu Boncengan dengan anaknya Ngobrol kemana jalan Intim banget itu padahal Kegiatan intim banget Intim kan Akhirnya Bentuk karakter Pergi ke satu tempat Yang tempat itu mungkin Menurut pandangan Kita Dalam tanda kutip Ekonominya kurang bagus Entah ke kampung-kampung Pemulung Atau apa Coba perhatikan Disitu Coba gali Bagaimana kita harus bersyukur Dengan hidup seperti ini Gitu kan Nah ini harus Kita paham Alhamdulillah Akhirnya Semuanya bisa selesai gitu Cuma memang tadi Si ibu harus Berkorban untuk tidak Bekerja Fokus kepada Anaknya Gitu Seperti itu Saya juga Coba Nah kan Ini berhubungan Sama orang tua ya Saya coba cari Di google gitu pak Arti dari Doa Kedua orang tua Kalau Saya baca artinya Tuhanku Ampunilah Dosa Dan dosa Kedua orang tuaku Sayangilah Keduanya Sebagai mana Keduanya Menyayangiku Di waktu kecil Berarti di doa itu Ada klausul Kalau si waktu kecilnya Orang tuanya Tidak menyayanginya Apakah doa itu Bisa terjawab Iya Iya Berarti doa ini kan Ada Klausul Orang tua Aku Ada sebab Akibat Dulu waktu kecil Sangat menyayangi Ampunilah dosanya Ketika si Waktu kecil Si kasus tadi Gitu ya Mungkin Doa ini Apa Tidak bisa Menjawab Tidak bisa dikabulkan Sebenarnya Jadi Ngerti ini mungkin Kita orang tua Emang tadi ya Wajib Menjadi Jembatan Mengarahkan Menanam bibit Kertas yang Sudah ada Lalu kita tebak Prinsipnya begini Kalau Doa itu kan Bersifat universal Doa universal Artinya Sama halnya Dengan ketika Mati anak Adam Maka putus Segalanya Kecuali tiga Tadi kan Antak yang soleh Ilmu Ilmu yang bermanfaat Kemudian amal Ini kan tiga Tiga Jadi ketika Amal yang tidak terputus Nah berarti kan Sebenarnya kita Sebagai orang tua Ada Kewajiban yang pertama Iya kan Kewajiban yang pertama Anak yang soleh itu Yang bisa mendoakan kita Iya Makanya Ini yang harus kita pahami Gitu kan Ada sebuah kisah nih Kisah Seorang Sahabat itu Dia Melapor Ya amir Meluminin Anak saya itu Wah kalau Bahasanya Kurang ajar Iya Sombong Gitu kan Masanya gak nurut Gitu kan Pokoknya Lewat batas Gitu kan Gak ada sopan-sopan yang Gitu kan Sampai Murka Gitu ya Lalu Si Laporannya kan Seolah-olah Anak ini Bener-bener Anak durhaka Gitu Iya Framingnya gitu ya Tapi kan amir Muminin Gak 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 langsung justice Gak justice Iya Gak 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 justice Gak Gak Lalu ditanya Si anak Kenapa kamu Orang tua Seperti itu Iya Iya kan Ditanya Amir Muminin Ya amir Muminin Gitu Sebutkan Kewajiban orang tua Terhadap anak Iya Iya kan Kewajiban orang tua Itu apa Terhadap anak Yang pertama Memberi nama Yang pertama Menikahi dulu Menikahi istri yang Sole Istri yang cerdas Istri yang baik Gitu kan Yang kedua Itu memberi nama yang baik Gitu kan Ini dua nih Nah Ketika dia ditanya Tentang istri yang Baik Lah Orang tua saya itu Bapak saya itu Tidak menikahi Seorang perempuan yang baik Dia menikahi Perempuan yang Kurang baik Gitu Bodoh Kemudian juga Dari hamba saya Budak Gitu Yang Yang tidak Ini Nah Lalu yang kedua Saya tidak dikasih nama yang baik Nama saya dikasih nama Apa Apa namanya Kotoran yang Binatang yang ada di kotoran itu Kumbang Ya kayak kumbang Dalam bahasa itu namanya Apa ya Ujla Sudah Sudah Dilahir dari Istri yang Bodoh Yang kedua Dikasih namanya Baik Dan yang paling penting Dibesarkan Dengan cara yang Baik Entah itu Makanan yang halal Pakaian yang halal Nah ini dulu Itu awalnya kan Iya Nah Kalau seandainya karakternya Seperti itu Berarti kan bukan salah anak juga Iya Ya kan bukan salah anaknya Nah kalau misalnya Saat ini gitu kan Ada anak yang Mendoakan itu Itu sifatnya universal Doa itu universal Kenapa Boleh jadi orang tua itu Sebenarnya memiliki rasa sayang Tapi Belum bisa dipahami Pada saat itu Bahwa sayangnya orang tua itu Seperti itu Iya Iya kan Nah jadi ketika Kita sebagai anak Tetap ada kewajiban Mendoakan Seperti itu Jadi Tidak ada yang Yang salah gitu Tidak ada yang salah Dengan doa itu Cuma tadi Konsepnya tadi Iya konsepnya jadi Jangan sampai Kayak kasus Muridnya peguru ya Melalaikan itu Dilalaikan Nah Ketika Orang tua sudah punya mindset Seperti ini Sudah pengen menjalankan Mendidik anak Kan tidak mudah itu Betul Tidak mudah Pasti ada aja Kelakuan Kelakuan anak Betul Yang di luar Di luar Apa Persepsi atau di luar Ekspetasi Ekspetasi kita gitu ya Nah ketika Keinginan Iya Kayak tadi kan juga Yang ketemu anaknya Kenapa bisa begitu Nah Ditebelin lagi Ketika Anaknya Naskal gitu Dalam tanda kutip Karena emang Karakter seperti itu Biasanya kan orang tua Terlontar Iya Secara tidak sadar Atau sadar Saya juga gak tau Kadang-kadang Mungkin dia karena capek Atau terlontar Kalimat-kalimat Yang tidak sepantasnya Diucapkan Kasar Cenderung kasar Cenderung kasar Padahal ada Sebuah pepatah Perkataan itu adalah Doa Betul Iya Kalau kita berarti sepakat ya Betul Bagaimana ketika Kita menemukan Anak Yang ketika kita Posisinya sedang Mungkin lelah Atau apa Anak ini Di luar ekspetasi Betul Yang harus dilakukan Itu apa Gimana Saya Baca ya Baca Sebuah Mbah Mun ya Mbah Mun masih Ya tau Jadi Bagi Saya pribadi seorang guru nih Bagi seorang guru Jangan Apa Memaksakan Anak Murid saya pintar Tapi Lakukanlah Ketika saya mengajar itu Dengan ikhlas Karena ketika Kita tidak mendapatkan Anak kita pintar Yang ada Lelah sendiri Lelah dan hanya marah-marah Iya Marah-marah Nah ini Ini kan Mbah Mun memesan pada Para Pendidik Pendidik gitu kan Pada Mudaris gitu Bahwa Yang pertama adalah Ketika berada di sekolah Guru itu harus Ikhlas Iya Sabar Sabar Ya kan Yang Ada beberapa Tahap tuh Pertama Niatnya dulu Niatnya Kedua adalah Keikhlasannya Kemudian juga Sabarannya dan Ketawakalannya dan Ketaatannya Yang paling penting adalah Guru itu sebagai Apa Figur Suri tauladan Teladan Bagi murid-muridnya Nah kalau dengan orang tua Seperti apa Sudah berusaha Dengan Menurut dia Menurut orang tua Sudah berusaha Dengan Sepenuh tenaga Apapun sudah Dijalani Tapi kok belum menemukan Kok belum menemukan Kalau dalam Islam itu Harus sabar Maka ketika Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Bahkan kepada istri saya Ketika Kamu Belum menemukan Kesolehan Kesolehan Kepada Anakmu Maka Bersabarlah Boleh jadi Kesolehan itu Muncul Ketika Kita sudah Tidak ada Iya Jadi ketika kita Sudah ada Mungkin Kesolehan itu Akan Baru muncul Karena pada dasarnya Kalau kita sudah Menanam Satu kebaikan Maka kebaikan itu Akan Tumbuh Gitu Tidak ada Ketika Si petani menanam Kebaikan Yang muncul Keburukan Jadi prinsipnya Kebaikan itu Tanam saja dulu Kebaikan Terus tanam Kalau konsep Menanam Kita nanam Padi Biasanya rumput muncul Kan muncul rumput Tapi kalau muncul Nanam rumput Padi Tidak muncul Pasti-pasti ada Ada Gejolak-gejolak Dikit Iya Istilahnya Kalau kita Melakukan Sebuah kebaikan Yang pasti Banyak Gitu kan Banyak Banyak Ini Sudah pastilah Seperti itu Jadi kuncinya Tadi Sabar Kan ke dalam Al-Quran Ya Hay Orang-orang Yang beriman Sabar Dan Kuatkanlah Sabarmu Gitu kan Jadi orang-orang Beriman itu Harus sabar Dan ketika Saya udah sabar Gitu Ya sabar Ya udah sabar Jadi Terus sabar Gitu Jadi Kalau orang Sabar ada batas Yang Batas orang tidak sabar Ya tidak sabar Iya Udah itu belum sabar Belum sabar Gitu aja Oke balik lagi Tadi ada gangguan teknis Trouble Trouble Tadi sampai Sabar 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 Ada pun Kalau ketika Ketemu Masalah Di Pertengahan Jalan Ketika Menidik Gitu ya Ucapkan pun Ucapan yang Baik-baik Gitu ya Gak boleh Iya Jangan sampai terucap Dari Mulat orang tua Kalimat yang tidak baik Karena tadi ya Kalau sesuatu Diucapkan Dilontarkan Jadi doa Iya Ini juga Pernah Lihat Biasa Anak muda Instagram Scroll Pesan Ada dari Ustadz Hadidah Apakah Gini Buninya Kalau kurang lebih Gini Ketika menikah Anak Ketika si anak Itu lagi nakal Apakah Dijewer Bisa Hilang Sifat Nakalnya Dimarahi Bisa Hilang Kejailannya Tidak Juga Tapi Islam Katanya Cara Islam Menurut Islam Pertama itu Lewat doa Jadi Yang Tadi ya Ketika Ketemu Kelakuan Yang rada Aneh Yang di Ucapkan Itu kalimat-kalimat Yang baik Dia nyontohin Katanya Ketika Ngeliat Anak Anaknya Lagi kesel Anaknya Dibacain Ibunya Ngomong gini Pergi Kamu Ke Masjid Haram Dan Kamu Menjadi Imam Disana Iya Ibu Bundanya Ngelontar Gitu Tau Bapak Kisah itu Jadi Kondisinya Marah Kan Kecewa Tapi yang terlontar Doa Baik Kamu Ke Masjid Haram Jadi Imam Disana Jadi Banyak Sebenarnya Banyak Yang seperti itu Jadi ketika Si ibu Terutama ibu Yang Yang Terosak Nah Ketika Sudah Kesel Dia melakukan Lontaran Doa Bukan Cacian Bukan Lakihan Lontaran doa Pergi kamu Kesana Jadi Imam Masjid Nabawi Itu akan terjadi Karena doa Tapi kalau Keluar Kata-kata Yang Tidak baik Maka Tidak baik Seperti itu Jadi prinsipnya Seperti tadi Sabar 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 Ketika Belum menemukan Apa Kebaikan Ya sabar 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 Karena prinsipnya Kalau anak-anak itu kan Normal Nakal Iya Tapi bagaimana Orang tuanya Menikapinya Saya pun ketika Kalau menyikapinya Itu jadi Sebuah Apa Masalah Jadi masalah Kalau itu Disikapinya Itu adalah Sebuah kelebihannya Si anak Dan kita arahkan Menjadi lebih baik Pasti jadi lebih baik Sebenarnya Dikenakalan itu Ada sebuah proses Iya Proses Keberanian Yang dia malah mencoba Proses belajar Proses pendewasaan Proses berpikir Gitu kan Semua proses Karena Dia berani nyoba Itu mahal Nah iya Berproses kan Memang Memang Apa Hidup ini kan Proses 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 pendewasaan Gitu kan Seperti itu Nah itu yang harus kita Tidak boleh hilangkan Gitu kan Bisa begitu aja Sebenarnya Kisah yang tadi itu Yang ngomong ternyata Ibu undanya dari Imam besar Asudes Iya Sekarang jadi Imam besar kedua masjid Tersuci di Tersuci di muka bumi Allah Subhanallah Masya Allah Makanya Ya itu Sebenarnya gini Kalau kita berfungsi pada Islam ya Al-Islamu Yulala Yulala Islam lu tinggi Dan tidak ada yang Menandinginya Dan dalam Apa Kepribadian orang tua Orang tua itu harus yakin Jadi kalau Kalau Meyakini apa Bahwa anak saya ini mampu Gitu Jadi jangan ragu-ragu terhadap Kemampuan anak Anak saya ini mampu Iya Nah kenapa Dan anak ini Anak saya ini akan Mendapatkan Sesuatu yang lebih Daripada ini Kenapa demikian Karena Islam itu Tidak suka yang Yang rendah Islam itu suka yang tinggi Artinya apa Kalau kita mau bercerita-cerita saja Gitu Saya mengatakan ke Anak-anak saya Saya punya Satu kegiatan Namanya Ayo Bercita-cita Karena kan jarang Di kelas itu ada Ayo Bercita-cita Dia mau cita-cita apa Cita-citamu itu adalah Cita-cita tertinggi Menurutmu Bukan Cita-cita tertinggi Menurut Pak Guru Atau orang tua Kamu memiliki Cita-cita apa Dokter Kalau menurutmu Cita-cita paling tertinggi Maka Mulai hari ini Camkan Bahkan Ketika Dia Kenapa Mau jadi dokter Coba menggambar Seperti apa Besok berubah lagi Pasti itu Iya Wajar Iya kan Berubah Anak-anak pasti berubah Kemarin jadi dokter Sekarang jadi Apa Jadi insinyur Berubah Itu Selalu begitu Gakubahnya dulu Ketika saya ditanya Sama Pak Guru Cita-cita Tentara Iya Karena Karena melihat tentara Di Waktu di kampung Itu kan Ada tentara Mas Abri Mas Desa AMD Senang Visual Visual Yang dia Lihat Yang dia Pengen Gak-gak Gak-gak Pakaian Loreng Gak-gak Gak-gak Jalan Bareng Di Pematang Sawak Gitu Dan Ketika Dulu Presiden Pertama Presiden Suharto R.I. Datang ke kampung Saya itu Ada Namanya Kegiatan Lomit Capir Nah itu Pasti ada Tentaranya Nah itu Saya kok sedang Pengen Gitu Lalu berubah Di kelas Enam Di kelas Enam itu Berubah Mau jadi apa Ya ketika ditanya Ya Kamu mau jadi apa Guru Setiap kali Tanya sama Ibu saya Ketika ditanya Sama ibu saya Saya sama Memang kamu Mau jadi apa Saya menjadi guru Ya sudah Mak doain Tanya Misalnya sering Sering ditanya Emang kamu mau jadi apa Jadi guru Ya Artinya Ketika Saat ini Saya jadi guru Itu adalah Bagian dari doa ibu saya Allah Masya Allah Saya gak pernah Dan ketika saya jadi Pengurut negeri Itu bolos Iya Karena doa Dari ibu saya Sudah tercapai Saya jadi guru Dan Setiap kali saya Berada di ruang kelas Saya selalu katakan Jangan pernah Dura kepada ibu Karena doa ibu Insya Allah Itu doa terbaik Kalau hari ini Kamu gak mendapatkan Allah pasti Berikan Itu prinsip Jadi Prinsip saya tunya Jadi Pesan buat Orang tua Terutama ibu Jangan pernah Merasa putur Terhadap rahmat Allah Jangan pernah merasa Sia-sia Apa yang sudah Dia perjuangkan Untuk anaknya Prinsip itu Kenapa? Karena saya belajar dari pengalaman ibu saya Kalau soal nakal Ibu saya tahu saya nakal Iya Apalagi kalau orang tua saya Bapak saya Tahu gitu Saya pernah punya kejadian Ya nakal Nakal Sama dengan normalnya Anak-anak gitu Nakal Tapi ya itu Kenakalnya itu sebuah proses Untuk menemukan Siapa diri saya Itu prinsipnya Iya Nggak ada tisu Kenapa? Aduh Lupa ya Baterainya habis Ya Allah Lagi seru banget Padahal Oke Mohon maaf Ada kendala teknis Kita masuk ke segmen Jika aku menjadi Biasa Kalau kita sekolah Kan pasti Ini kan podcastnya Ayah sekolah Maksudnya Konsepnya Kalau kita bersekolah Pasti punya cita-cita Betul Nah ini mah Jika aku menjadi kayak Hayalan Pak Guru Mau apa gitu Yang Pengennya diwujudkan Tapi Bisa diwujudkan Atau nggak bisa diwujudkan Ya terserah Pak Guru Yang penting Iya Jika aku menjadi Namanya juga hayalan dari Pak Guru Ada nggak yang pengen Dilaksanakan Tapi Belum sampai Ya banyak sih Coba Spilsat aja Apa Ingin Sebuah gerakan Kesadaran Mau Pengen punya Gerakan Kesadaran Artinya Contoh ya Ya Kita kan Disini punya program Lisa Oh berarti Di lingkup sini aja ya Nggak jauh-jauh Ya Nggak terlalu Yang pertama Yang pertama disini Gerakan Lisa itu Saya pengen Bukan cuma program Ya Tapi sebuah gerakan Gerakan kesadaran bahwa Kalau gerakan itu kan Continue Terus menerus gitu kan Sebelum jauh Lisa itu Apa Pak Kasih tau dulu Lisa itu kan Lihat sampah Ambil Iya Kalau melihat sampah Lihat sampah ambil Artinya Tanpa diminta Tanpa di Apa diarahkan Jadi siapapun orangnya Yang berada Berada di lingkungan kita Dia sadar Bahwa itu sampah Dan itu harus Segera diambil Untuk ditempatkan Di tempat sampah Itu gerakan Yang harus kita Pahamkan Jadi sadarlah Gitu Bahwa itu Sangat bermanfaat Buat kita semua Jadi pengen Ngebangun lagi itu Si Lisa itu Betul Nanti mungkin Pas rapat Kita Gerakan kembali Oke Tadi itu Dari Pak Adam Kepengenannya Kalau dia pengen Jadi Pengen dia Pengen sebuah Melaksanakan gerakan Yang sudah disepakati bersama Tapi benar-benar Kita gerakan bersama-sama Tidak hanya sebuah Wacana Wacana program Yang sifatnya hanya Seremonial Sebelum Bel pulang Ngobrol-ngobrol Kegiatan kita Karena Di depan saya ini Ada ketua Dari segala Kegiatan Di akhir tahun Sumber J5 Yang pertama Lemba literasi dulu Lemba literasinya Apa saja Dijelasin Kalau ini kan Bisa di setel Di Youtube Orang tua bisa nonton Guru-guru juga bisa nonton Dikasih tahu Oke siap Untuk Kegiatan Tahun ini Sebenarnya kan banyak ya Canangannya ada Sepuluh Sepuluh Dasar lomba Literasi awalnya Tapi karena kita Terkait dengan Waktu dan Hal-hal lain Untuk Tahun ini Kita coba Ada Lomba Cerda Cermat Itu untuk Kelas 3 Terus ada Lomba Pohon Gelis Untuk kelas 5 Kalau kelas Apa Satunya itu Lomba Apa Lomba Canyaring Dan Lomba Aquarium Kelas Kelas 2 Kelas 1 lagi Poster Poster kan Nah itu semuanya Kita pakai temanya itu Lisa Iya Tapi kalau untuk Lomba Yang Apa Yang Pohon Gelis Dengan Aquariumku Gitu kan Itu kan memang Natural ya Natural artinya Anak itu memang membaca Kemudian melakukan aktivitas Gitu kan Di perpustakaan Kemudian Apa yang dia baca Itu dia tuliskan Dalam bentuk karya Gitu Karya Kelas Bersama-sama Di pamerin Ada Pohon Gelis Aquariumku Ntar poster juga Dipamerin juga Di tanggal 17 Juni Jadi tanggal 17 Itu Kita event besar ya Maksud lagi nih Ketuanya Pak Adam juga Ada namanya Penta Seni Kita branding Namanya Pesta Siswa Di tanggal 17 Juni Apa aja itu Pakegiatannya Kasih tau Jadi Penta Apa Pesta Anak Ini kita Pesta Anak ya Jadi karena Pesta Anak Jadi kita Semuanya kita Berdayakan Anak Termasuk dari Apa Hostnya Pembuah acaranya Anak Kemudian juga Keterlibatan Guru Minim Minim Dan kemudian juga Ada kegiatan Apa Seperti Bazar 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 itu Kelas-kelas Awal ya Nanti kita siapkan Kemudian juga Ada Apa Pameran Pameran Kemudian juga Ada Apa Penta Seni Baik itu Yang mau Nari Yang mau Apa Puisi Nyanyi Dan lain-lain Sebagai Bahkan Ada beberapa Kegiatan Yang biasa Rutin ya Kegiatan X School Yang ada di school Kita minta ditampilkan Kita pamerin Kita pamerin semua Ini loh anak-anak kita Selama Satu tahun Sebagai sebuah Proyek Kita kan Proyek Kita sudah Mencoba Mencoba untuk Melakukan Apa Mengejauhantahkan Dari Kurikulum Perdeka Coba kita Ejauhantahkan Seperti apa Ya Ini awal ya Awal Insya Allah Nah insya Allah Ini kegiatannya Akan menarik Dan Buat Orang tua Ataupun Enggaknya orang tua Ya Alumni Kalau mau datang Alumni yang sering Saya diprotes Kenapa sih Dulu jaman saya Enggak Gak ada Gak ada Sekarang udah ada Bahkan sekarang ya kita Bersyukur gitu kan Karena Kita selalu ada Ada apa Peningkatan Itu kan proses ya Berproses Yang tidak ada Diadakan gitu Yang baik-baik kita Pertahankan Kan prinsip gitu Proses Tapi ketika ada Ada Protes seperti itu Ya inilah sebuah proses Proses untuk Menjadi lebih baik Kalau kakak-kakak Mau datang ke sekolah Silahkan Oh iya Kita terima Jadi Konsepnya kalau Biasanya kita orang tua Tidak boleh masuk Kayak kegiatan Kemarin Perjusa Kemah Gak boleh masuk Kalau ini boleh Maulid nabi Gak boleh masuk Permainan terdiri sana Gak boleh masuk Hanya khusus untuk siswa Kalau yang ini Silahkan Silahkan Bapak Ibu Temeni Anaknya Ada yang hobinya Update status Di Instagram kan Atau upload Di TikTok Silahkan Jadi kita Kita berikan Pesta anak itu Untuk Mereka semua Yang jarang ngobrol Sama anaknya tadi Mungkin balik lagi ke awal Nah Perkuat lagi Kalau Kalau yang masih kerja Tolong cuti Temenin anaknya Datang ke Misalnya dengan Obrol kita tadi kan Iya Anak itu kan Sudah berupaya Ini karya-karyanya dia Ini karya-karya mereka Diapresiasi Apalagi Paskarnya dia Yang dipamerin Nah itu Ini karya saya Ini karya saya loh Betul Jadi Kita kasih apa Ya kalau bisa Orang tua Mendukung Bukan kalau bisa Harus Harus mendukung Apa yang Mereka sudah berikan Itulah karya terbaik Tidak ada yang Tidak mungkin Pasti Anak-anak itu memiliki Hasil terbaik Jadi nanti hari Sabtu Dipilih hari Sabtu Dari jam Akhir pekan Dari jam tujuh Sampai selesai Sampai selesai Pokoknya selesainya Selesainya Nanti dari setiap kelas Membuat persembahan Satu Satu kelas Satu ya Satu kelas satu Setahun diajarin ya Pak ya Setahun sekali kan Iya setahun sekali Ketemu gurunya gitu kan Biasanya yang ketemu Mamanya aja kan gurunya ya Ayahnya gak perlu Nah momen ini Hari Sabtu kan biasanya Momen ini dibuat untuk Bisa mempererat Selaturahmi Sama si walasnya Terima kasih Karena minggu depannya Bagi rapot Betul Jadi sebelum bagi rapot Kita pesta dulu Pesta dulu gitu kan Ya kan Seperti itu Insya Allah Dan ini kita Berharap dukungan Dari orang tua murid Kita dukung Minta dukungan Dari semua Baik itu dari Apa Sivitas sumber Ya Dari bangguruh Maupun Lingkungan sekitar Dan Para orang tua murid Karena Kegiatan Kedepan tuh Kegiatan tanggal 17 itu Pesta anak Tentu akan Sukses Manakala Seluruh elemen Itu Ikut mendukung kita Bergerak bersama Bergerak bersama Itu sama-sama Pokoknya kita tunggu aja lah Iya Kayaknya cukup Lumayan panjang Sampai Ada trouble Berkali-kali Semoga Obrolan kita Kalau zaman sekarang Omnya podcast kita Iya Banyak manfaatnya Pak ya Betul-betul Sebelum itu Intinya Kita Tetap kembali Kepada Fitrah Iya Fitrah si anak Sebelum Tutup Saya masih Kepikiran Sama kalimpannya Si Einstein Oh iya Yang itu Semua orang itu Jenius Semua orang itu Pasti punya Fitrah tadi ya Iya Fitrah Tetapi jika Anda menilai Seekor ikan Yang itu Melihat dari Kemampuannya Memanjat pohon Pasti Dia akan Merasa dirinya Sangat Bodoh Iya Karena dia fitrahnya Berenang di air Betul-betul Jadi jangan Menilai ketika Dia suruh Menjat pohon Pasti dia Gak bisa Iya Jadi Intinya Kalau sekarang Gak upah Jangan Apa Jangan paksa Motor suruh Lewat jalan tol Iya Gak boleh Karena bersaing dengan Mobil Justru kan akan Mencelakai Iya Perinsipnya seperti itu Artinya Setiap kita punya Fitrahnya masing-masing Punya karakter Masing-masing Iya Jangan ajarkan juga Semut untuk terbang Gitu Kalau Seperti kan Rupet juga Iya Kalau nyontoh semut Nyontoh dari kekopakannya Kompakannya Iya Kompak banget Kompak banget Itu gerakan Oke Ya cukup Sekian Kalau bel Sudah berduk Saatnya Kita pulang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati